Intro Mengenal parfum Soekarno, dianggap bertuah dan lekat dengan peristiwa yang tak dinalar. Satu kejadian tak masuk akal sempat dirasakan oleh Ibu Ratnadewi. Bung Karno memang dikenal Flamboyang dan banyak dekat dengan beberapa wanita cantik pada zamannya. Hal itu tidak terlepas dari karisma beliau yang saat itu tidak ada tandingannya. Apalagi beliau juga dikenal pemimpin negara yang sangat cakap. Jadi wanita mana yang tidak klepek-klepek kalau dekat dengan beliau. Sejatinya, salah satu daya tarik dari Bung Karno itu rupanya juga berasal dari parfum yang dikenakan. Namun uniknya, parfum peninggalan beliau juga lekar dengan cerita yang tak masuk di akal. Bahkan kejadian itu terjadi sepeninggal beliau. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi? Biar gak penasaran, simak ulasan di bawah ini. Parfum legendaris milik Bung Karno yang terkenal. Sebagai salah satu pemimpin negara, sekaligus bapak bangsa, tentunya bukan hal yang aneh kalau Bung Karno memiliki parfum andalan. Barang tersebut tak lain dan tak bukan adalah parfum salimar yang ternyata sudah ada sejak lama. Parfum ini sendiri ternyata diciptakan oleh Jakus Guerlain dan sampai sekarang pun masih dijual belikan. Namun uniknya, dari parfum idola presiden pertama Indonesia ini, pernah terjadi kejadian mistis yang berhubungan dengan wawangnya-nya. Oleh sebab itu, banyak orang yang menganggap parfum salimar lumayan sakral dan memiliki nilai magis tersendiri. Ya, karena masih berhubungan dengan presiden Soekarno. Kisah Mistis Mengenai Parfum Salimar Ada satu kisah dari parfum salimar milik Soekarno yang membuat sebagian orang jadi menuakannya. Hal itu ketika Putri Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, bertemu dengan Ibu Ratna Sari Dewi, istri kelima Soekarno. Saat itu, Ibu Ratna Sari Dewi sedang berbicara dengan orang banyak, tapi dirinya mencium bau presiden Soekarno padahal beliau telah meninggal. Waktu itu pun, Rahmawati Soekarno Putri menimpali kalau mungkin Ibu Ratna Sari Dewi sedang mencium aroma parfum salimar, bareng yang sama dengan milik presiden Soekarno. Tak selang berlalu, suami Rahmawati Soekarno Putri, Beni Sumarno, datang dan menyemprotkan parfum salimar kebadanya. Ketika dirinya menanyakannya, apa aroma ini sama dengan milik presiden Soekarno pada Ibu Ratna Sari Dewi? Ternyata jawabannya berbeda. Alhasil, banyak yang mengira kalau presiden Soekarno hadir saat itu. Sejarah Parfum Salimar yang Panjang Usut punya usut, parfum yang satu ini memiliki sejarah yang lumayan panjang, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Penemu dari parfum ini adalah Jakus Guerlain. Siapa sangka kalau dirinya terinspirasi dengan kisah cinta yang menyelimuti Taj Mahal? Ya, kisah cinta mengenai Kaisar Shah Jahan bersama istrinya Mumtaz Mahal. Mereka berdua hidup berbahagia di kerajaan dan melahirkan anak cucu. Namun ketika melahirkan anak ke-14, Tuhan berkeinginan lain sehingga Mumtaz Mahal harus meregang nyawa. Sejak saat itu, sejak saat itulah Kaisar Shah Jahan yang berduka akhirnya memilih untuk membangun bangunan mega, untuk mengenang sang istri yang selama ini berjasa menemani hidupnya. Semua barang yang berhubungan dengan Soekarno dianggap bertuah. Sejatinya ini bukan kali pertama barang milik Bung Karno yang dianggap bertuah. Misalnya saja tongkat komando, peci hitam, dan barang lainnya dianggap memiliki nilai lebih. Bertuah tidak selalu karena lekat dengan hal mistis, namun juga karena karisma presiden pertama Indonesia itu sendiri yang memang melegenda. Jadi bukan hal aneh kalau beberapa peninggalan Bung Karno yang tidak dimoseumkan. Misalnya, mobil bisa berharga sangat mahal dan naik harganya tiap tahunnya. Namun ada pula barang milik Bung Karno yang sampai sekarang masih dicari banyak orang, karena dianggap hilang secara misterius. Adanya barang-barang peninggalan Bung Karno ini sejatinya membuktikan bagaimana pengaruh dan karisma beliau. Namun sejatinya bukan hanya sepusaka saja yang beliau wariskan, namun juga kemerdekaan bangsa. Nah, untuk yang satu ini harus kita jaga dan rawat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!